Kita awal informasi pertama pemirsa. Kepulangan ratusan jemaah haji Kloter 17 asal Kota Madiun disambut hangat pihak keluarga di Asrama Haji Kota Madiun pada Kamis Dinihari. Namun dari total 212 jemaah Kloter 17, masih ada satu orang yang berada di Arab Saudi karena sakit. Setibanya di Asrama Haji Kota Madiun pada Kamis Dinihari, sebagian jemaah haji dari Kloter 17 langsung bersujud syukur. Mereka berangkat dan pulang dari Tanah Suci dalam kondisi selamat. Para jemaah haji tiba bukan hanya disambut anggota keluarga, melainkan juga dihadiri PJ Wali Kota Madiun Edy Suprianto dan sejumlah pejabat Kementerian Agama Setempat. Suasana pertemuan para keluarga haji terasa haru, tidak sedikit yang menitikan air mata. Alhamdulillah ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan haji di Kota Mekah dan di Madinah, Alhamdulillah kita lancar semuanya. Kita juga solid semuanya, apalagi ketika di puncak hajinya, itu kita bersama-sama melakukan kegiatan semua, seluruh kegiatan ibadah haji dari mulai di Arofa, di Musdalifah, dan di Mina. Lalu ketika kita sudah di sana, Alhamdulillah pelayanan dari petugas-petugas haji juga sudah baik sekali. Kita juga tidak kekurangan makanan sama sekali, tidak ada. Jadi kita semuanya setiap jam itu dikasih makan, dikasih snek ketika kita di puncak hajinya, di Arofa, Musdalifah, Mina. Alhamdulillah seperti itu. Masalah transportasi juga berjalan dengan lancar. Dari total 212 jemaah, Klotar 17 masih ada satu orang yang berada di Arab Saudi karena sakit. Kondisi jemaah yang dirawat di Rumah Sakit Anur di Maka itu di Pantaukemena, Kota Madiun. Insya Allah tetap akan kita lakukan pemantauan, kemudian kita monitoring, nanti insya Allah kalau sudah sembuh, pasti akan diikutkan pada klotar berikutnya. Karena memang saat ini berada di Rumah Sakit Anur untuk proses penyembuhan. Jadi insya Allah nanti akan tetap di bawah Kementerian Agama, Pantauan Kementerian Agama untuk supaya kemudian nanti dikembalikan kepada keluarga dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kita doakan segera sehat. Sementara itu, PJ Wali Kota Madiun, Edy, berharap para jemaah haji menjadi haji yang mabrur dan mabruro. Alhamdulillah hari ini sudah hadir pulang ke tanah air Indonesia. Kota Madiun, yang dari kita berangkatkan 212, hari ini pulang, yang besok 6, hari ini 205 ya. Yang satu masih di Tanah Suci, sakit, 2211 pulang, yang 205 hari ini, yang 6 besok, Kota Madiun 2. Kemudian semuanya dalam kondisi sehat, semua rata-rata. Ini keberkahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan, apa yang didoakan oleh para jemaah haji ini, mendapatkan, apa namanya, rido dan keberkahan dari Allah SWT, dikabulkan. Dan insya Allah, mereka mendapatkan predikat sebagai haji mabrur. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti mengikuti jejak-jejak beliau bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Kemenak mencatat, sebagian besar jemaah haji klotar 17 yang pulang dalam kondisi sehat. Satu jemaah dilarikan ke rumah sakit di Kota Madiun karena kondisinya sangat lemah. Sementara enam jemaah haji klotar 20 dijadwalkan tiba pada Jumat 28 Juni. Selamat menikmati. Selamat menikmati.